Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan, ternyata semakin lengket. Yang terbaru keduanya menampilkan kebersamaan saat kunjungan kerja di Amerika Serikat. Dari foto yang diunggah di akun Instagram Golkar Indonesia pada Jumat pagi, tampak Erlangga Hartarto bersama dengan Zulkifli Hasan. Di foto lainnya, selain Erlangga dan Zulkifli, ada juga dubes Amerika Serikat, Roslan Roslani. Selain menghadiri pertemuan ekonomi Indo-Pasifik, Erlangga dan juga Zulkifli Hasan juga menjabat Menteri Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, disebut membahas soal pematangan jelang Pilpres 2024. Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Pan, Yandri Susanto mengungkapkan, adanya kemungkinan perubahan rencana dalam peta politik Pan. Kata Yandri, hasil rapat internal pun menyebutkan beberapa opsi calon yang sedang dipertimbangkan oleh Pan, termasuk Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta pasangan Erlangga Hartarto dan juga Zulkifli Hasan. Memunculkan nama sendiri, yaitu Erlangga Julkifli Hasan. Nah, jadi juga banyak peserta rapat tadi, bahkan kalau yang diusulkan Ketua Umum, semuanya setuju tadi ya, Ketua Umum itu diusulkan sebagai calon Wakil Presiden. Nah, ini dari rapat harian ini, akan kami laporkan kepada Ketua Umum, karena mandat Rakanas itu 100% diserahkan kepada Ketua Umum, untuk menentukan siapa yang akan diusulkan oleh Partai Aminat Nasional. Tapi pilihan-pilihan tadi tentukan menjadi masukan bagi Bank Jul, Ganjar atau Prabowo, atau Erlangga Julkifli Hasan. Nah, ini insya Allah, dalam hari-hari ke depan ini, kami akan matangkan komunikasi di internal partai, termasuk dengan mengkomunikasi dengan partai lain, karena Pan tidak mencukupi untuk mengusung, karena syarat 20% itu harus terpenuhi ke KPU. Terima kasih.